Intro Launching album The Compilacy Music Volume 1 Tahun 2021 digelar DK Entertainment di kawasan wisata Ciwangun Indah Camp, Kecamatan Parompong, Bandung Barat dengan menampilkan 10 artis DK Entertainment di bawah pimpinan sekaligus produser Haji Jidin Komarulo. Dalam acara tersebut hadir perwakilan PLT Bupati Bandung Barat dari Desparbud, Kabupaten Bandung Barat, Kepala Desa Kertawang Nianto, Owner C.I.C. Haji Kosasi, para tamu undangan juga dimeriakan para artis senior di antaranya Kun Kun, I.I.N. Kurnia, Bungsu Bandung, Rita Tila, Ria Pitria, Kidawus, Ceida, dan Cepiah. Launching The Compilacy Volume 1 diresmikan langsung perwakilan PLT Bupati Bandung Barat dengan simbolis pemotongan tumpang. Suksesan dari DK Entertainment. Mereka tetap tangan yang sangat meriah. Raswis Parbud akan terus mendorong dan akan terus mensupport. Selamat untuk Kang Jidin, sukses selalu. Kita yang sukses harus selalu kuat. Selaku Pimprop sekaligus produser DK Entertainment Haji Jidin Komarulo, meskipun masih dalam masa pandemi, namun kami memberanikan diri tampil dan bangkit di dunia entertainment dengan memberikan warna baru, khususnya di Desa Kertawangi, umumnya di Bandung Barat. Dalam situasi seperti ini, untuk memberikan warna baru, khususnya Kertawangi, umumnya untuk Bandung Barat. Ada 10 lagu ciptaan Haji Jidin Komarulo di album The Compilacy Volume 1 yang diselesaikan kurang lebih 3 bulan, yang mana hasil karyanya hampir rata-rata terinspirasi dari pengalaman pribadi. Alhamdulillah, dalam 3 bulan, 10 kompilasi, dan Alhamdulillah, semua ciptaan saya, Allah SWT, telah memberikan jalan buat saya untuk memberikan karya, khususnya di jajaran Bandung Barat. Jadi, terimalah artis-artis kami, terlepas daripada kekurangan, kelebihan, itulah manusia itu. Anton, itu satu rangkaian sebetulnya. Jadi, punya jalan cerita sendiri. Beliau pun sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, dan semoga dengan perjalanan Deka Entertainment kurang lebih 2 tahun, bisa diterima di halayak Jawa Barat, khususnya Bandung Barat. Yang diambil langkah Deka tidak salah, ataupun diterima di halayak Jawa Barat umumnya, khususnya untuk perkarikan seni malam. Nah, Pak Didin ini bisa bangkit, mengajak rekan-rekan semua, mengajak kita semua untuk bangkit di interten. Untuk itu, sekali lagi tepuk tangan ya, untuk beliau ya. Bapak pimpinan ini, karena bisa membawa Deka sampai di titik ini, karena ini gak mudah. Berdirinya, Deka ini selama 3 bulan, betul itu. Dalam beberapa bulan ke depan, Haji Didin Komarullah pun akan meluncurkan album dekompulasi volume 2, yang direncanakan Januari 2022, dengan mengusung tema, klasik original, serta kolaborasi Sunda dan tradisional. Kami berdua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan kami, dan tunggu di dekompilasi musik volume 2. Dari Kecamatan Parompong, Bandung Barat, Dudik Kotok Hadas TV mengabarkan.